Intro Sebanyak 630 pelajar mahasiswa kepemudaan pramuka mengikuti kegiatan edukasi gerakan anti korupsi, pencucian uang, bullying, dan judi online bersama Inspektorat DKI Jakarta di gelanggang olahraga Ciracas, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kegiatan dilakukan di area Indorgor dan juga di dalam Bus Anti Korupsi Inspektorat DKI Jakarta. Kegiatan edukasi ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kegiatan ini adalah kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh Inspektorat yang berkerjasama dengan apa namanya dengan KPAI sama PPATK dan Kolda Metro Jaya untuk memperkenalkan apa namanya Jumat Bersepeda Kaka yaitu sepeda kaka itu adil, kerja keras, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disipin. Nah ini sebagai contoh untuk anak-anak memahami keterkaitan dengan anti korupsi. Sedangkan untuk judi online itu apa namanya akan disampaikan oleh komisioner dari KPAI sendiri hari ini. Dan memang acara ini sungguh menarik lah Pak. Peserta sih kurang lebih 630 peserta yang terdiri dari siswa, mahasiswa, kepemudaan, pramuka, dan pendampingnya dari guru-guru serta masyarakat yang hadir, mampir di acara ini. Harapan sih adik-adik kita, siswa-siswi memahami apa sih itu korupsi, apa sih yang harus dihindari dari korupsi. Misalnya contoh kayak kejujuran, kejujuran itu berarti contohnya anak apabila belanja di kantin, kantin kejujuran itu misalnya kalau makan dua, bayar akunnya satu misalnya itu. Terusnya korupsi, contohnya itu bolos, sekolah, mencontek gitu kan. Itu di level dari SMP atau SMA mungkin sudah paham, mengkritisi tentang korupsi gitu kan. Kalau untuk pencucian uang memang PPATK ya berperan menjadi narasumber di situ. Saya mengapresiasi setinggi-setingginya acara inspektoran dari DKI dalam menyelenggarakan kolaborasi antara anti-korupsi, anti-bully, anti-judi online ya, anti-gakerasan terhadap anak dengan isu-isu perlindungan anak hari ini. Untuk KPAI sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak, menyambut baik, serta kalau bisa ini ditindaklanjuti pada event-event berikutnya agar sosialisasi edukasi ini berlanjut dan menyasar seluruh anak-anak di DKI. Yang pertama tentu saya menyampaikan situasi yang paling mutakhir, KPAI dengan PPATK baru saja merilis data bahwa sejumlah anak-anak kita masuk menjadi judi online yang aktif ya sebagai korban. Tentu saja kita menyebutnya sebagai korban. Karena sebagaimana saya konfirmasi baru saja, 5-6 anak, mereka awalnya tidak tahu itu adalah permainan judi. Mereka taunya itu game yang kemudian menjanjikan dia akan menang pada top-up berikutnya, tapi ternyata bohong yang dia dapatkan justru bagaimana dia membeli top-up itu. Sehingga dia membutuhkan banyak uang, kebutuhan-kebutuhan dia saja sampai dia tinggalkan untuk membeli top-up itu. Dan itulah sebetulnya jerat pertama judi online. Jadi hari ini kita mengkonfirmasi berbagai temuan-temuan itu dan kita waspadai bahwa game online ini ada yang tidak berbasis klasifikasi usia. Tetapi kalau yang sejalan usia, tadi mereka bilang juga permainan anak-anak, permainan yang mengasah eksport dia, ketangkasan, lalu juga permainan yang menyenangkan. Selama itu wajar dan sesuai tumbuh kembang, tentu tidak ada permasalahan, tetapi harus diwaspadai adalah waktu. Mereka bersiaga, tadi beberapa hal mereka juga bilang, kami akan membatasi diri untuk bermain game, dan tentu saja apabila sudah ada tanda-tanda kecanduan, akan melapor, akan menemukan orang yang dia percaya untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dia bisa kembali fokus belajar, bisa kembali bersosialisasi. Dan mereka tips-tipsnya bagus, saya konfirmasi. Apa yang membuat kamu supaya tidak tergandutung judi online? Jangan menyendiri, jangan terisolasi hanya dengan HP, tetapi harus memperbanyak aktivitas yang bermanfaat. Nah, pertemuan hari ini, saya tentu dengan pimpinan Inspektorat TKI untuk lebih mendekatkan. Anak-anak ini sangat potensial, memiliki kemampuan, kapabilitas ya, memiliki ilmu misalnya tentang teknologi dan informasi, mari arahkan. Berikan ruang seluas-luasnya untuk yang positif. Kita harus memangkas habis itu judi online, tapi anak-anak diarahkan juga. Kompetensi dia di dalam teknologi, itu tantangan pemerintah daerah untuk diarahkan lebih baik lagi. Supaya mereka justru produktif, supaya mereka justru mendapat tantangan, tantangan sesuai dengan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemarin dan hari ini, tanggal 27 dan 28 di hari ini, Inspektorat Provinsi TKI Jakarta menyelenggarakan sebuah agenda, yaitu gerakan anti korupsi. Bersama dengan teman-teman unit lain, terdiri dari KPAI, kemudian PPATK, lalu Saber Pungli, Polda Metro Jaya. Mengapa kita bersama dengan tim tersebut? Karena meliputi beberapa isu yang perlu kita kemukakan. Bicara korupsi, maka umpan baliknya kita sampaikan. Bagaimana gerakan anti korupsi, kita bangun semangat kepada seluruh peserta didik, kepada seluruh anak-anak muda di wilayah Jakarta Timur. Kemudian saat ini sedang marak tentang bullying, judi online, termasuk Saber Pungli, dan juga tak kalah penting, yakni PPATK. Karena proses pencucian uang di negara kita memang lumayan. Itu menjadi sesuatu yang kita anggap luar biasa. Bagaimana strategi mereka, mereka orang-orang yang korupsi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ini perlu kita kenalkan kepada peserta didik. Jadi pendapat saya untuk hari ini tentang bullying adalah bagus, karena kita sudah diberikan arahan ataupun penjelasan dari bullying yang seperti kita tahu. Karena masa remaja adalah masa-masa untuk kita mencari jati diri. Mungkin dari mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka di rumah, mereka tidak bisa mengembangkan apa skill-skill mereka yang mereka kuasai, dan apa saja yang mereka harus tingkatkan pada masa mereka untuk menuju ke remaja hingga ke dewasa. Dan itu adalah salah satu dampak terjenisnya pembuli yang tadi didaskan oleh para moderator dan yang didaskan pada MC. Jadi karena dari para remaja itu, kita harusnya mendapatkan dukungan dari para orang tua, dan karena adanya sosialisasi ini, kita mendapatkan itu bagaimana cara atau saran-saran kita untuk bagaimana dampak-dampak dari bullying itu kita kurangi, dan bagaimana solusi untuk mengurangi tingkat bullying, mulai dari orang tua, remaja, maupun kawan-kawan kita dengan kawan-kawan sebaya ataupun teman-teman setu sekolah. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.